hai 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 kalau kita pakai kamera yang kita mau dipedia melihat akhirnya wih jelas sekali sobat ya Halo sobat bolang bangka apa kabar sudah lama enggak berjumpa Oke kali ini kita mau berbagi tips and trick yang coba deh ini sesuai channel kita sebalik kita mau membuat kamera net vision dengan harga murah ya ini bisa teman-teman buat sendiri harganya terjangkau ini paketnya baru tiba ya terus saja kita buka Oke ini kelihatan tersebut bukan ternyata bukan ini kamera murah ya pokoknya ini saya beli cuma 120.000 ya kita cek dulu ya ini kelompok kapan paket ini sangat banyak ini buat yang di helm kabel juga cukup banyak kali banyak yang merangkau ini hukuman warna Oke sobat sini kita tidak mengekalkan kalau ini aja bukan kita mengekalkan ini ini cara bukanya gini ya saya tekan-teman ini jadi teman-teman oke bisa kita lihat oke kogan dengan kali ini coba cepat cepatnya ya ya sesuai harga ya sebanyak Rp120.000 terdapat scene game kita tes carakan tidak nyala sahabat Coba kita cek dulu ya sebentar bercuti hai 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 mantap Hai ini hasilnya selamat menikmati ini formatnya sangat basah sekali semuanya yang penting sekarang kita coba cara merubah kamera ini jadi net vision ini kamera biasa sebelum kita ubah ini caranya mudah ini cukup kita buka kita buang filter IR nya oke gimana caranya oke ikuti terus keseruan bulan bangka let's go oke sahabat satobi kita lanjut ini sebelum kita buka kita siapkan dulu perlawatannya saya saya punya obeng ini oke berikutnya cara bukanya ini kita buka ini kita buka ini oke 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 dan seperti inilah penampakannya ya nah kita perlu bukain lensa nya caranya karena ini dilem menggunakan ini tang sama situ ya tidak terluka lensa nya ya selan-selan selan-selan saja ya yang filter ke sebelah sini oke 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 jadi kita oke 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 ini taruh sini dulu ini lensa nya ya nah lensa nya terus filter di R nya ada di mana filter di R nya ada di dalam dibuat lensa ini ya oke kita cari dulu peralatan kita menggunakan ini cara melepas nya ini 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 kan ada tiga pinggirannya masih kita congkel pelan-pelan resin ya ini dilem sobat yang sampai terjatuh ya oke nah ini lensa nya biar aman nah bisa teman-teman lihat itu itu nah yang berwarna kemerah-merahan itu ya itu filter IF nya coba oke ini sudah terlepasan ya sobat gampang sekali ternyata oke ini dia bentuk segi 4 kaca tidak di lem ya filter n biasanya agak susah bukan tapi ini oke ini filter n nya bentuk persegi 4 seperti kaca ya sobat ya oke jika sudah dibuang ini lalu kita pasang kembali ya ini lensa nya pelan-pelan saja jangan sampai ada debu yang menempel oke sobat oke ternyata susah-susah gampang ya tapi beruntung saya dapat lensa yang filter nya mudah dilepas ya sobat terkadang susah juga tapi beruntung hari ini kita dapat oke kita pasang lagi ya sobat nah oke ini nanti kita tes hidupkan karena ini belum saya charge tadi ya kita tes hidupkan dan kita tes videonya oke ini saya menggunakan sensor ini infrared T20 ya itu kita nyalakan kalau udah nyala seperti itu ya sobat dia agak umum tapi kalau pakai masyarakat lanjang ini merah disini oke ini sudah selesai kita modif jadi bisa kita untuk tutup bulu malam oke ini siacah dulu kita lanjut lagi setelah ini oke oke teman-temannya ini sebelum kita pasang ini hasilnya ngeblur ya jadi kalau kita mau fokusnya kita hidupkan kita hidupkan kita hidupkan dulu ya nah habis itu ini fokusnya ini kita setel ini kita putar-putar supaya pas ketemu fokusnya ya ini udah ketemu fokusnya oke oke mantap oke langsung kita uji coba let's go sobat oke teman-teman ini kita tes hasilnya gimana ya teman-teman yang penasaran ini gelap sekali ya oke ini senter di end ya kalau kita pakai kamera ini tidak terdeteksi ya sobatnya ini padahal menyala oke ini kita lihat kalau kita pakai kamera yang kita modif tadi ya tuh tuh bisa teman-teman lihat hasilnya wih jelas sekali sobat ya ini saya menggunakan center T20 ya sangat jelas sobat sangat mudah sekali ya kan ini cuma bermodalkan Rp120.000 ya belum termasuk center tapi ya sobat ya ini centernya kalau nggak salah saya beri kemarin Rp260.000 oke mantap ya hasilnya ini terang sekali ini nggak ada center ini centernya lah oke sana ada pohon mantap oke berhasil kita ya sobat ya buat teman-teman yang mau coba silahkan monggong ini cuma Rp120.000 ya murah meriah sudah bisa buat kamera night vision sendiri dirumah ya ini kalau buat berburu babi malam hari ini sangat cocok dobat oke buat teman-teman yang udah kita mantengin terus videonya sampai habis terima kasih sampai jumpa di video berikutnya salam satu hobi mantap